Intro Dalam debat Pilpres yang digelar di kantor KPU pada selasa 12 Desember 2023 malam lalu calon presiden Capres nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo itu memaparkan mengenai minimnya fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Marauke, Papua Ganjar menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke wilayah tersebut menemui ketiadaan fasilitas puskesmas untuk masyarakat Ini sesuatu yang penting di Marauke Kami menemukan pendeta namanya Pak Leo dia harus menolong seseorang ibu melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan dan dia belajar dari Youtube sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat Maka kita sampaikan kepada pendeta Leo kami akan bangunkan satu desa atau satu puskesmas dengan satu nakes Lantas, seperti apa faktanya? Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui satu situs setidaknya di Marauke terdapat sejumlah puskesmas baik untuk perawatan maupun untuk non-perawatan Dalam situs tersebut tertulis ada 20 puskesmas yang tersebar di Marauke Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Tanah Miring Puskesmas Jagabob Puskesmas Sota Puskesmas Rimbajaya Puskesmas Naokenjarai Puskesmas Smuting Puskesmas Bupul Dan juga Puskesmas Ulilin Selain puskesmas yang udah aku sebutin tadi tertulis juga 4 rumah sakit yakni diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Bunda Pengharapan Rumah Sakit Angkatan Laut Rumah Sakit Angkatan Darat Kemudian tersedia juga Poliklinik diantaranya Poliklinik AURI Poliklinik Polisi Kesimpulannya Dengan demikian pernyataan capes Ganjar Prano itu tersebut tidak benar sebab sudah ada beberapa puskesmas yang dibangun serta sejumlah rumah sakit dan juga poliklinik di Marauke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!